Intro Tidak bisa dibungkiri, Indonesia adalah negara Asia pertama yang bermain di putaran final Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1938. Meski dulu memakai nama Hindia Belanda, karena masih dalam jajahan Belanda, namun tetap saja mereka dicatat sebagai negara Asia pertama di Piala Dunia. Toh, tim yang dikapteni Ahmad Nawir ini mewakili negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke bukan mewakili negeri Eropa yang bernama Nederland atau Belanda. Sebab Belanda tampil dengan timnya sendiri di Piala Dunia 1938. Lalu, bagaimana kisah kesertaan dan penampilan Hindia Belanda alias Indonesia di Piala Dunia 1938 itu? Tradisi sepak bola di Indonesia atau di Nusantara cukup kuat sebelum Piala Dunia 1938. Bahkan, persatuan sepak bola seluruh Indonesia alias PSSI sudah dibentuk pada tanggal 19 April 1930. Sejak itu sudah banyak klub sepak bola, baik yang berada di bawah organisasi Belanda maupun PSSI. Jauh sebelumnya, sepak bola mulai dikenalkan orang Belanda pada tahun 1980-an. Klub-klub bermunculan dan pemerintah Hindia Belanda menetapkan diskriminasi sepak bola. Sehingga ada klub atau kompetisi khusus orang Eropa, Tionghoa, dan Peribumi. Pada 20 April 1919, empat federasi sepak bola di Pulau Jawa, yakni dari Batavia, Bandung, Surabaya, dan Semarang, membentuk badan sepak bola nasional bernama Netherlands Indice Football Bond atau NIVB. Statuta mereka secara resmi diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada 20 Oktober 1919. NIVB yang didukung pemerintah kolonial Belanda ini sudah diangkat menjadi anggota FIFA pada tanggal 15 April 1924 dan ditetapkan pada 24 Mei 1924. Para Peribumi Nasionalis kemudian membentuk federasi sepak bolanya sendiri. Diinisiasi oleh Suratin Sosro Sugondo, berdirilah Federasi Sepak Bola Nasional sebagai ajang perjuangan peribumi lewat sepak bola bernama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hadirnya PSSI membuat NIVB bereaksi. Apalagi PSSI semakin kuat dan punya kompetisi yang meriah dan meluas. NIVB kemudian mengubah namanya menjadi Netherlands Indice Football Union atau NIVU atau NIVU pada tahun 1936 dan melakukan kerja sama dengan PSSI. Pada tahun 1938, Hindia Belanda mendapat undangan bermain di Piala Dunia. NIVU berinisiatif mengirim tim ke Piala Dunia atas nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Para pemainnya bukan berasal dari anggota PSSI, melainkan dari NIVU walaupun terdapat 9 orang pemain peribumi dan Tionghoa. Suratin Sosro Sugondo protes karena merasa PSSI tidak dilibatkan secara aktif. Suratin menginginkan diadakan pertandingan antara tim NIVU dan PSSI terlebih dulu untuk menentukan tim ke Piala Dunia 1938 sesuai dengan perjanjian kerja sama antara kedua organisasi itu. Kerja sama itu disebut Gentleman's Agreement yang ditanda tangani oleh Suratin dari PSSI dan Johannes Masterbrook dari NIVU pada 5 Januari 1937 di Yogyakarta. Selain itu, Suratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU atau Belanda. Dalam Kongres PSSI tahun 1938 di Solo, Suratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIVU tersebut. Sehingga tim yang berangkat ke Piala Dunia adalah tim NIVU meski ada 9 pemain peribumi dan Tionghoa. Sebanyak 17 pemain ditunjuk masuk tim Piala Dunia versi NIVU. Posisi keeper terdiri dari Lin Van Bojekom dan Tan Bing Moheng. Pemain belakang adalah Jan Harteng, Franz G. Hukom, dan Jack Samuels. Sedangkan gelandang terdiri dari Sultan Anwar, Gerih Vauheber, Vans Alfred Ming, Ahmad Nawir sekaligus sebagai kapten, dan G. Vandenberg. Sedangkan penyerang terdiri dari Isak Cak Patiwail, Sufarte Sudarmaji, M.J. Hans Taihitu, Ten Hongjin, Tan Sihan, Rudy Telwe, dan Hendrikus V. Heng Zomers. Bertindak sebagai pelatih adalah ketua NIVU sendiri, yakni Johannes Mastenbrook. India Belanda harus melakukan laga kualifikasi melawan Jepang terlebih dulu. Namun Jepang mengunturkan diri sehingga India Belanda yang berangkat ke putaran final Piala Dunia 1938 di Perancis. Piala Dunia 1938 diikuti 15 tim dari berbagai benua kecuali Afrika. Putaran final dilaksanakan pada 4 sampai 19 Juni dengan sistem gugur. Tim India Belanda berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 27 April 1938 dengan kapal baluran. Dilaporkan surat kabar Batavia, Java Bode, mereka menempuh perjalanan laut selama sebulan dan baru sampai di Genoa, Italia. Dari sini, Ahmad Nawir dan kawan-kawan baru menuju Belanda menggunakan kereta api. Seperti dilaporkan Java Post, mereka tiba di stasiun Den Haag, Belanda pada 18 Mei 1938. Timnas India Belanda kemudian menginap selama sekitar satu bulan di Hotel Duy Nord di kota Weisenaar. Di negeri kincir angin ini, timnas India Belanda menggelar sejumlah laga uji coba antara lain melayang klub asal Den Haag. Hasilnya imbang 2-2 dan melawan Harlin menang 5-3. Baru pada 1 Juni, timnas India Belanda berangkat ke Perancis. Hari yang ditunggu pun tiba. India Belanda tampil pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome, kota Rems. Sekarang stadion itu bernama Stadion Agoste de Laune. Lawan yang dihadapi India Belanda adalah Hungaria. A Rems, Lungaria jocca kontro la skuadra delle India orientali holandesi. Questa rappresenta Asia e Oceania, ed essendola più lontana dalla Francia in termini di kilometri, simboleggia il carattere universale della competizione. Ketika Sessi menyanyikan lagu kebangsaan, yang dinyanyikan adalah lagu kebangsaan Belanda Het Wilhelmus. Padahal saat itu Hindia Belanda atau Indonesia sudah memiliki lagu kebangsaan sendiri karya W.R. Supratman, yakni Indonesia Raya yang digubah pada tahun 1928. Berarti lagu Het Wilhelmus dinyanyikan dua kali karena Belanda sendiri juga mengirimkan tim Nasnya ke putaran final Biala Dunia 1938. Kehadiran tim Nas India Belanda menarik perhatian. Ahmad Nawir dan kawan-kawan disebut tim kurcaci karena kecil-kecil. Rata-rata tinggi mereka adalah 160an sentimeter. Hanya Hans Ming yang memiliki tinggi 178 sentimeter, sedangkan para pemain Hungaria tinggi besar. Dalam laporannya, Kurhoff menyebutkan Hungaria dikerubuti para kurcaci. Meski begitu, permainan Hindia Belanda cukup mengesankan. Media Perancis Le Huepe menilai tim Hindia Belanda punya dribbling yang bagus, sedangkan Hungaria memanfaatkan kelebihan postur tubuh mereka dengan permainan bola-bola atas. Hasilnya, tim Nas Hindia Belanda dibantai dengan skor 0-6. Sebenarnya, tim Nas Hindia Belanda sempat mencetak gul lewat putra Maluku, yakni Ishak Patiwail. Entah kenapa, gul itu dianuler wasit dan tak ada catatan sejarah yang menjelaskan apa alasan wasit. Di masa itu, Hungaria memang tim yang sangat tangguh. Meski begitu, Hungaria menilai Hindia Belanda mengejutkan dan tampil bagus. Katten tim dan bintang Hungaria, Georgie Sarosi, memberi pujian besar kepada tim Hindia Belanda. Menurutnya, Hindia Belanda menyulitkan timnya. Ia menilai beberapa pemain Hindia Belanda bermain bagus antara lain Sutan Anwar, Hanstai Hutu, Ishak Cak Patiwail, serta Sufarte Sudarmaji. Hungaria akhirnya terus melaju ke final, tapi gagal juara karena kalah dari sang juara bertahan, Italia. Sementara, tim Hindia Belanda harus langsung angkat koper setelah kalah kosong enam dari Hungaria karena menggunakan sistem gugur. Mereka tak langsung pulang, melainkan mampir ke Belanda terlebih dulu dan beruji coba dengan tim Nas Belanda pada 26 Juni 1938. Hasilnya, Hindia Belanda kalah 2-9 dari Belanda. Pada 1 Juli 1938, tim Hindia Belanda akhirnya pulang ke tanah air. Setelah menempuh perjalanan laut selama tiga pekan, mereka tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Memang, tak ada pemain dari PSSI di tim Hindia Belanda yang tampil di Piala Dunia 1938. Namun, tim ini tetap dianggap sebagai tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Bahkan, dunia masih mencatat tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia adalah Hindia Belanda, negeri yang setelah merdeka bernama Indonesia. Meski memakai nama Hindia Belanda dan memakai bendera Belanda, tim ini secara resmi tetap mewakili sepak bola dari wilayah Sabang sampai Merauke. Wilayah yang kini bernama Indonesia. Maka wajar jika disebut bahwa negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia adalah Indonesia. Indonesia kini kembali berpeluang tampil di Piala Dunia di bawah pelatih asal Korea Selatan, Sintai Yong. Tim Garuda hanya tinggal memanfaatkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Yona Asia untuk memperebutkan 8,5 tiket Piala Dunia 2026. Tak ada yang mustahil dalam sepak bola. Jika tim Garuda sukses merebut salah satu tiket itu, maka layak dicatat bahwa ini sukses kedua Indonesia tampil di Piala Dunia.